perang dunia dua kedua tidak hanya membunuh jutaan orang cermat namun juga menghancurkan kota-kota indah mereka seperti halnya kota berlin berlin yang menjadi ibu kota cermat mengalami pembunuhan berat dari sekutu barat maupun soviet yang kemudian diserang melalui darat oleh tentara merah hingga hancur lebur pertempuran berlin tidak hanya melibatkan satuan militer cermat namun juga penduduk sibil bahkan banyak anak-anak yang ikut memanggul jata untuk ikut membela negara seperti apa ceritanya? tonton terus video ini sampai selesai dalam operasi Vistula Odar Januari 1945 tentara merah soviet dan angkatan darat Polandia berhasil merebut beberapa wilayah pendudukan Jerman hingga mencapai sungai Odar yang dilanjutkan dengan melintasi garis Oderness saat itu pasukan soviet yang terlibat dalam operasi Vistula Odar dibagi menjadi tiga front kekuatan front belarusia ke-1 dipimpin oleh marsikal Georgi Zhukov front belarusia ke-2 dipimpin oleh marsikal Konstantin Brokosovsky dan front ukraina ke-1 dipimpin oleh marsikal Ivan Konev kekuatan di front antara merah sekitar 2.500.000 orang ditambah unsur dari angkatan darat Polandia sekitar 180.000 orang persenjataan mereka adalah 41.600 artileri 7.500 pesawat dan 6.250 lapis baja berbagai jenis khusus untuk merebut Berlin jumlah pasukannya adalah 1.500.000 orang dari front belarusia ke-1 dan front ukraina ke-1 ibu kota Berlin dilindungi oleh sekitar 1.000.000 orang yang melingkar dari timur hingga barat sementara pertahanan dalam kota Berlin bergeser 85.000 orang dari angkatan persenjata, SS, polisi, peserta milisi lokal termasuk milisi anti-komunis dari Eropa untuk mengantisipasi serangan soviet pertahanan Berlin dibagi menjadi 8 sektor yang dipimpin oleh seorang kolonel hingga jendral sementara distrik militer pusat kota dipegang oleh Brigade Fuhrer Willemontki yang membawahi sekitar 2.000 orang termasuk pengawal Hitler yang berjumlah 800 orang pertempuran Berlin secara resmi dimulai dari tanggal 16 April 1945 saat mentara merah melakukan serangan terhadap pertahanan Jerman di Zilowheik 56 mil dari Berlin pertempuran tersebut berakhir pada tanggal 19 April para pembela Jerman yang masih hidup kemudian melarikan diri ke berbagai arah termasuk ke Berlin akibat dari mundurnya para pembela pertahanan jalan menuju Berlin menjadi terbuka lebar tanggal 19 April setelah menghancurkan pertahanan Jerman di dataran tinggi Zilow Front Belarus yang ke-1 maju merebut Pernau, Straussberg, dan Atlantberg keesokan harinya tanggal 20 April bertepatan dengan hari ulang tahun Hitler korpsenapan ke-79 bagian pasukan kejut ketiga dari Front Belarus yang ke-1 meluncurkan serangan artileri ke Berlin untuk pertama kalinya yang membuat orang-orang di pusat kota Berlin panik dan kaget di dalam Führer-Banker, Hitler memerintahkan peluncuran operasi Klaus Witt yang menyuruhkan pengosongan kota dan menjadikan Berlin sebagai kota garis depan semua dokumen yang berkaitan dengan militer dan Nazi dibakar serta dihancurkan tanggal 21 April tiga Front Soviet mulai mengepung kota Berlin Front Belarus yang ke-2 menyerang grup tentara Vistula dari ujung jembatan statin Front Belarus yang ke-1 maju ke arah timur dan timur laut kota menuju Hohenshausen, Marsan, Hono sementara Front Ukraina ke-1 maju menyerang pusat grup angkatan darat hingga mencapai garis Amerika di Alpe sekitar pukul 11.30 Soviet menembaki pusat kota dengan tembakan artileri berat akibat tembakan artileri terus-menerus Korpencer 56 Jerman mundur ke garis marhan Kopenik dan kehilangan kontak dengan angkatan darat ke-9 hal ini membuat Hitler menuduh mereka telah lari dari pertempuran akibatnya komandan Helmut Wilding harus dihukum mati Front Ukraina L1 berhasil merebut kota Spremberg dan Kotbus dan mencerai-beraikan pasukan pusat grup angkatan darat angkatan darat ke-9 Jerman di dekat Koninkwusterhausen Peterhausen juga berhasil dibukul mundur oleh dua Front Sovier yang memungkinkan serang infanteri ke dalam kota Berlin tanggal 22 April unit terdepan Front Ukraina ke-1 menduduki Soshen dan terus bergerak merebut Iterfelde, Marinfelde, dan Langwid teng-teng Front Ukraina ke-1 menghancurkan setiap perlawanan dan menembus daerah pemukiman Detachment General Felix Steiner kemudian mendapat berita untuk melakukan serangan balik namun tidak berdaya menghadapi Soviet dan kemudian mundur Akibat mundurnya pasukan Steiner Hitler memaruh besar dan mengamuk Ia secara lantang menyalahkan jenderal-jenderalnya dan pada hari itu Hitler menyatakan perang telah kalah dan ia tidak akan pernah keluar dari Berlin Tentara ke-12 kemudian menjadi harapan terakhir Hitler untuk membebaskan Berlin Sore harinya Tentara pengawal ke-8 Jenderal Vasily Joukow bagian Front Belarus yang satu merebut pinggiran kota Dalwit Sukonizer, Fichtenau, Ransdorf, Friedrich Segen, dan Baden Skloss dan pada malam harinya berhasil merebut Kronau dan Valkenfraer Tanggal 23 April Tentara pengawal ke-8 menyeberang suma Seprie dan Dahmi dekat Kopernik Pasukan ini berhasil merebut distrik Karl Horst Hulandhorst, Sonoway, dan Kopernik Pasukan kejut ke-5 Jenderal Mereka kalah jumlah personel hingga persenjataan Serangan tersebut gagal total Pukul 6 pagi Pasukan Jenderal Suikov bergerak maju menuju Fried dan Neukoiland hingga Bandar Templehof Sementara pasukan tank pengawal ke-1 Jenderal Mikhail Katukov menyerang melalui terusan Tetlov Angkatan darat ke-9 Jenderal Teodor Paz yang mundur dari daratan tinggi Silau berusaha menerobos pasukan Soviet di wilayah danau dan hutan Seprie untuk bergabung dengan tentara ke-12 Aksi penerobosan tersebut kemudian dikenal sebagai pertempuran Helberg Dalam pertempuran tersebut Angkatan darat ke-9 berhasil dihancurkan oleh Soviet dan sisa pasukan melarikan diri Tanggal 25 April di sisi utara 3 korps Soviet bertempur dengan unik Jerman di Sismunstein Blochensel, P7, Mabit, dan Alexander Vlas Di sisi timur Tentara ke-5 bertempur di Friedrichsrain dan Ospenhof Di sisi selatan dan tenggara Korps naman pengawal ke-28 bagian dari tentara pengawal ke-8 beserta pasukan tank ke-1 bertempur di Temple Havardau Neukoiland, Gemarkendorf, Nikolase, dan Gunwan Hari itu, tentara pengawal ke-5 bagian dari Front Ukraina ke-1 bertemu dengan patroli divisi infanti ke-69 Amerika di Sungai Elbe Pertemuan tersebut kemudian dikenal sebagai Hari Elbe Pertemuan secara resmi antara dua perwira tinggi Soviet Amerika dilakukan di wilayah Torgu, Karadaya, Berlin pada keesokan harinya Tanggal 26 April, tentara ke-12 melalui para daya berhasil mencapai pilit dan terlibat pertempuran dengan Korps tank pengawal ke-10 Di sisi selatan, divisi asas ke-11 Norland termasuk milisi anti-komunis Perancis mundur dari Newfoundland dan menuju pusat kota Pasukan ini berhasil menghancurkan 14 tank Soviet Pasukan tentara pengawal ke-8 terus bergerak merebut Victoria Park, Kurfürsten Strasse, dan Terusan Landwir Tanggal 27 April, korps napan pengawal ke-28 berhasil melewati posisi Jerman di Nolendovlad dan Lutzowlad untuk maju ke Budapest Strasse Tank tank Soviet mencapai kebun binatang dan terlibat pertempuran sengit dengan pasukan benteng artileri Pasukan ke-5 masih bertempur antara Supply dan Alexander Platt Sementara korps napan ke-9 di sisi lain sungai berhasil menembus Kreuzberg dan mencapai Morris Platt di sepanjang Orang dan Strasse Akibat mendekatnya Soviet ke pusat kota banyak tentara dan warga sibil Jerman berusaha melarikan diri menuju garis Amerika yang membuat pengungsi di sisi barat semakin menempuh Kemandaan tentara ke-12 Jenderal Martin Weng bersusah payah melindungi serta memberi makan para pengungsi yang jumlahnya hampir 300.000 orang Fakta yang mengejutkan adalah Jenderal Weng terus melakukan serangan ke Timur bukan karena untuk membebaskan Bentley melainkan untuk mengevakuasi pasukan dan barang sibil dari brutalnya pertempuran Bentley Orang-orang yang berhasil dievakuasi kemudian menyerahkan diri kepada pasukan Amerika Tanggal 28 April Divisi pemuda dari Korp 20 Tentara Ke-12 menyerang dari arah Barat Daya menuju Berlin Pertempuran meletup di Tanau Wilau Si di Barat Daya Postal Hari itu sekitar 25.000 orang dari Angkatan Darat ke-9 dan pengungsi warga sibil berhasil mencapai posisi Tentara Ke-12 Namun mereka kelelahan dan telah hilang lebih dari 30.000 orang dalam pertempuran Helbe Akibat saling menyalip dan kurangnya koordinasi dua front Soviet sempat saling tembak Tentara pengawal ke-8 dari front Belarus yang ke-1 terlibat bangun tembak dengan pasukan tank pengawal ketiga dari front Ukraina yang ke-1 yang menimbulkan korban tidak sedikit Kini mereka tidak hanya siaga jika bertemu musuh namun juga siaga jika bertemu dengan tetangga front mereka Hari itu Korpsenapan ke-79 menerima perintah untuk merebut Reichstag Ketika maju, pasukan ini menawarkan pelawanan berat di Jembatan Molki Di PC senapan ke-150 bagian dari Korpsenapan ke-79 terus bergerak untuk mencapai kementerian dalam negeri yang nantinya bisa digunakan untuk merebut Reichstag dengan cepat Untuk berlambat gerak laju Soviet orang-orang Jerman yang diduga atas perintah Hitler meledakan sekat di bawah terusan lanwil Air terusan membanjiri teranggungan uban yang saat itu dipenuhi pengungsi dan tentara terluka Korban tewas diperkirakan mencapai 500 orang Malam harinya, Jenderal Veng melapor kepada abang komando Wilhelm Nettel bahwa pasukanya terpaksa harus muncul dari garis depan Berlin Ia tidak dapat melembaskan Berlin tanpa dukungan dari Angkatan Darat ke-9 Jenderal Veng kemudian membawa sisa pasukanya sisa Angkatan Darat ke-9 dan pangkat sipil melintasi Sungai Elbe menuju garis Amerika Pada malam yang sama di tempat lain BBC menyiarkan berita negosiasi Himmler dengan sekutu barat Hitler sangat marah dan memerintahkan agar Himmler ditangkap Hermann Vekel lain, perwakilan Himmler di Berlin kemudian menjadi sasaran dan dicatuhi hukuman mati Malam itu, Hitler membuat surat wasiat terakhirnya yang disaksikan oleh sejumlah penting militer dan Nazi Tanggal 29 April di sisi barat laut tempeng awal kedua menduduki istana Sklos Charlottenburg dan Espan Jungferheid Di sisi utara, korus napan ke-79 yang baru saja menghancuran pertahanan di Jembatan Malki bergera menuju kementerian dalam negeri dan terlipat pertempuran seni hingga hari berikutnya Tanggal 30 April, Angkatan Darat ke-1 Poladiyah mulai berteretangan di pusat kota Perlin Ditemukan bahwa pasukan Soviet menderita cukup parah terutama akibat serangan dari penteng dan menara senjata di kebun binatang Divisi senapan ke-150 juga kesuditan menguasai kementerian dalam negeri untuk menuju Reichstag namun berhasil mempercah pasukan melewati Konigsplast Sepanjang sisa hari itu 90 artileri serta peluncur roket Kapusia membombardi Reichstag dan parit pertahanannya Divisi senapan ke-171 di sisi kiri divisi senapan ke-150 terus menguasai gedung gadung perkantoran diplomatik di sebelah utara Konigsplast Pada hari itu, jumlah pembela Berlin yang tersisah tidak lebih dari 10.000 orang Jenderal Welding melaporkan kepada Hitler jika para pembela kemungkinan akan kehabisan amunisi beberapa jam lagi Sekitar pukul 14.30 Hitler dan Eva memasuki ruang belajar pribadinya dan kemudian melakukan bunuh diri Eva tewas oleh racun Gianida sementara Hitler tewas oleh tembakan Winston Aksi bunuh diri kemudian diikuti oleh Josef Gubel dan istrinya beserta sejumlah jenderal dan loyalist Hitler pada keesokan harinya Pukul 18.00 tiga resiman dari divisi senapan ke-150 menyerang Reichstag Sekitar seribu orang berusaha menahan Soviet di gedung Reichstag Pukul 10 malam, pasukan Soviet berhasil merebut ruang atas Reichstag dan menyebarkan bendera merah sekitar pukul 22.50 Dari malam 30 April hingga 1 Mei pagi masih meletus pertempuran di beberapa tempat Orang Jerman tetap mengatakan menyerah walau tidak ada harapan untuk menang Pukul 4 pagi 1 Mei Jenderal Han Kreb dengan bendera putih menemui Jenderal Zhukov Jenderal Kreb mengatakan jika Hitler telah penuh diri di panggarnya Panglima tinggi angkatan bersenjata dan kepala negara dijabat oleh laksamana agung Karl Donit sementara kancelir baru dijabat oleh Josef Gubel Jenderal Kreb akhirnya kembali tanpa hasil karena Soviet hanya menginginkan penyerahan total tanpa syarat Pukul 10 pagi Soviet melancarkan serangan artileri ke kantong pertahanan Jerman di Berlin Tengah termasuk Führer Van Gogh Unit Soviet dengan dukungan Polandia berhasil merebut Kerala Tempur dan menembus garis pertahanan pusat Berlin Barat Pukul 3 sore Komandan Benteng Berlin menyerah kepada Soviet Sementara para penghuni Führer Van Gogh mulai bersiap melarikan diri dan melakukan bunuh diri termasuk Jenderal Han Kreb dan Jenderal Willem Bouddorf Pukul 11 malam atas rekomendasi Jenderal Wilding pentingi militer dan sivil pernah menerobos kebaran laut kelompok pertama dari Kancelir Reis dipimpin oleh Jenderal Monki Sementara divisi SS ke-11 Norland melarikan diri menyeberangi Sungai Seprie Anggota divisi ini banyak tertangkap dan terbunuh Sisa-sisa pasukan dari divisi pencer Munsebel pencer Grenadier ke-18 dan divisi parasit ke-9 menerobos ke barat melalui Tiergarten Dari sekian banyak pelarian di akhir pertempuran hanya sedikit orang yang akhirnya mencapai garis Amerika di Sungai Elbe Tanggal 2 Mei pagi pesukan Soviet menjarang kantor Kancelir Reis namun hanya mendapatkan perlawanan kecil karena orang-orang Jerman telah banyak yang melarikan diri Pukul 8.30 Jenderal Wilding menemui komandan tentara pengawal ke-8 di bawah arahan Jenderal Suikov dan kepala staf Front Ukraina ke-1 Jenderal Wilding memerintahkan semua kelompok perlawanan untuk segera menyerah secara resmi Ratusan pembela yang tergesa kemudian meninggalkan posnya dan menyerahkan diri namun juga banyak yang memilih untuk terus melawan Pada hari itu tanggal 2 Mei 1945 pertempuran Berlin setara resmi telah berakhir Soviet kemudian menangkapi orang-orang Jerman sepanjang 180.000 orang digiring menuju sisi timur untuk dijadikan tawanan Dalam pertempuran Silauhai hingga Berlin kerugian tiga Front Soviet adalah 78.291 orang tewas dari Soviet dan 2.825 orang tewas dari Polandia 274.184 orang luka-luka dari Soviet dan 6.067 orang luka-luka dari Polandia 2.156 tank hancur 2.000 artileri hancur dan 900 pesawat hancur Kerugian di pihak Jerman adalah 92.000 orang tewas 200.000 orang luka-luka dan 480.000 orang menjadi tabanan Korban sipil sekitar 175.000 orang tewas Khusus untuk pertahanan dalam Berlin jumlah korbannya adalah 50.000 orang tewas Pertempuran di Berlin secara resmi telah berakhir pada tanggal 2 Mei Namun pertempuran berlanjut ke barat laut, barat, dan barat daya kota sampai akhir perang di Eropa Tujuan mereka mundur selain ke timur sekali lagi agar bisa menyerah kepada Amerika Serikat Perlu diluruskan Foto tentara Soviet mengibarkan bendera di atas Ristag bukanlah foto pada tanggal 30 April yang dilakukan oleh Mikhail Minin, Alexei Bobrov, Bulatov, dan Koskar Baer Foto tersebut adalah settingan yang diambil pada tanggal 2 Mei Polandia juga berhasil mengibarkan bendera mereka di kolom kemenangan Berlin pada 2 Mei yang kini diperingati sebagai hari bendera nasional Terima kasih telah menonton!